Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apakah yang akan terjadi Dengan orang fasik Dan orang berdosa Saudara Orang senang Bicara tentang kasih Allah ya Selalu bicara kasih Kasih-kasih Bicara tentang kesucian Dan keadilan Itu orang Tidak terlalu senang Tidak menakutkan Tapi saudara Adalah fakta Bahwa Allah bukan hanya kasih Dia juga suci Dan suci itu Menyebabkan dia Benci Dosa Dan dia juga adil Dan adil itu menyebabkan Dia harus Atau pasti Melakukan penghakiman Yang dilanjutkan Dengan penghukuman Terhadap orang yang berbuat dosa Saudara Sekarang kita akan bicara Soal penghakiman ya Pada poin pertama Saya akan membicarakan Penghakiman Di dalam gereja Karena kita melihat Dalam teks yang tadi kita baca Penghakiman dimulai Dalam gereja Saudara Kita bahas beberapa poin ya Tentang hal ini Pertama Kata-kata sekarang Telah tiba saatnya Penghakiman dimulai Dalam ayat 17a Sekarang telah tiba saatnya Ini Zaman abad pertama Saudara dia ngomong ya Sekarang telah tiba saatnya Penghakiman dimulai Jelas sekali menunjukkan Bahwa yang dimaksud disini Bukan penghakiman Akhir zaman nanti Tetapi penghakiman sekarang Di dalam dunia ini Selagi kita masih hidup Ya Jadi Ini Tidak bicara penghakiman Agak jalan Ini yang ditekankan Tapi penghakiman Pada saat kita hidup ini Ya Yang kedua Sekarang perhatikan kata-kata Pada rumah Allah sendiri Yang harus bertama-tama Dihakimi Dan jika penghakiman itu Dimulai pada kita Ini yang ditekankan B Sudah kata-kata rumah Allah Jelas menunjuk pada gereja Dan kata kita Menunjuk pada orang Kristen Jadi bagian ini mengatakan Bahwa orang Kristen atau gereja Akan dihakimi Lebih dulu Oleh Allah Saudara ini memang Tidak selalu ya Kadang-kadang Tuhan memulai penghakimannya Terhadap orang di luar gereja Misalnya kita lihat Sifanya 6 Sifanya 3 6 dan 7 Dan ini ditujukan Supaya anak-anaknya Menjadi takut Dan lalu mentah hatinya Lihat itu orang luar tak Am Beleki Kamu jangan main-main Kamu tidak nurut Nanti berakhir sama Seperti itu Macam demikian Kita baca ayatnya Sifanya 3 6 dan 7 Aku telah melenyapkan Bangsa-bangsa Pasti bangsa kafir ya Menara-menara penjuru mereka Telah musnah Aku telah merusakkan Jalan-jalannya Sehingga tidak ada Orang yang lewat Kota-kota mereka Telah ditanduskan Sehingga tidak ada Orang dan tidak ada penduduk Aku sangga Tadi yang ngakukan itu ya Aku sangga Tentulah ia sekarang Akan takut padaku Akan mempedulikan Kejaman dan segala yang Kutugaskan kepadanya Tidak akan lenyap Dari penglihatannya Tetapi sesungguhnya Mereka makin giat Menjadikan busuk Perbuatan mereka Soalnya saya agak menyimpang ya Karena saya harus jelaskan Ayat 7 ini Supaya jangan dibuat Apa ya Penafsilan yang konyol Kamu perhatikan ayat 7 ya Aku sangka Tentulah ia sekarang Akan gini-gini-gini Tetapi sesungguhnya Mereka makin giat Ini apalah ini Dia menyangka Dengan dia sudah melakukan penghakiman Tentu mereka akan taat Dia menyangka Dia mengira Tetapi dalam faktanya Mereka makin jahat Jadi ala perkiraannya Salah Begitu ya Dia tidak marah Tentu tidak bisa ditaksirkan begitu Tapi saya harus mengerti Bagaimana menjawab Kalau orang-orang Di luar Menyerang kita Dalam ayat ini Ayat ini jelas Berbicara dengan Gaya bahasa Antropomorfis Menggambarkan Allah Seakan-akan Dia adalah manusia Sama seperti kita Mengira Lalu bisa salah Dan sebagainya Tapi sudah dalam faktanya Tentu tidak Demikian Jadi maksudnya Memberikan hukuman Supaya bisa taat Tapi ternyata Mereka makin jahat Betul saja ya Nah saudara itu Menyimpangnya Sekarang kita kembali Jadi dalam ayat ini Tuhan Menghukum Orang luar dulu Tujuannya supaya Anak-anaknya Jadi takut Dan bagai Dan juga Sangat menyorok Misalnya Dalam kasus Orang Mesir Dan orang Israel Orang Mesir Dikasih 10 tulah Israel sama sekali luput Nggak kena sama sekali Lalu pada waktu keluar Orang Mesirnya Ditenggelamkan Di Laut Teberau Israelnya Lagi-lagi lolos Orang luar Orang yang bukan anaknya Dihabis ini Saya Wantem Dihabis-habisan Sebetulnya Mestinya Menyebabkan Israel melihat itu Dan menjadi takut juga ya Tapi ternyata Israel tidak Seperti itu Di padang pasir Yang homer Yang inilah Yang segala macem Yang nyembak berhala Akhirnya Dikebukin sama juga Ya Dikebukin habis-habisan Jadi sebenarnya Memang kadang-kadang Terjadi kasus-kasus Seperti ini Tuhan Hakimi orang luar dulu Baru nanti Belakangan Orang dalam Tapi kadang-kadang Dan bahkan Pada umumnya Terjadi sebaliknya Yaitu yang dibicarakan Lebih terus Orang dalam Gereja Orang keten Itu yang dihakimi Lebih dulu Seperti yang dikatakan Oleh ayat 17 ini Mengapa Dia melakukan itu Saudara Coba perhatikan Jawaban dari Calvin Karena sekalipun Allah adalah Hakim dari seluruh dunia Tetapi Ia menginginkan Bahwa providensianya Diakui Khususnya Dalam Pemerintahan Gerejanya Sendiri Jujur Ini Ceritanya Dia betulkan Dalam Baru nanti Belakangan Luar Dan itu Saya kira Memang lebih Wajar Lebih Logis Melakukan hal Seperti itu Kalau Saya Sebagai pendeta Punya jemaat Jemaatnya Tidak karu-karuan Gereja lain Jemaatnya juga Tidak karu-karuan Saya marahi Gereja lain Itu jemaatnya Saya mau dandani Orang luar dulu Sementara Di sini Jemaat saya sendiri Tidak karu-karuan Nah Orang kan bilang Ganda Nonon Betul kan Dulu Jemaatmu Sedirilah Dalam dulu Dan dulu Lebih normal Lebih logis Coba Jika punya anak Anak saudara Tidak karu-karuan Anak tetangga Tidak karu-karuan Sudah Marahi Anak tetangga Biarkan Anak saudara Tidak karu-karuan Tetangganya Kan ngomong Betul kan Anakmu Dulu Baru Gantaman Anakku Anakku Diorus Dulu Anakku Tidak karu-karuan Sendiri Kok Saya kira Bajar Betul kan Dalam dulu Baru keluar Memang Kalau Dalam Dibetulkan Tidak bisa Ya tetap Kalau sebagai pendeta Dan bagianya Tetap Betulkan keluar juga Tapi saudara Ini bicara Soal logika Memang lebih cocok Seperti itu Dalam dulu Baru keluar Ini poin kedua Dalam poin ketiga Pada waktu Tuhan Menghakimi gereja Maka perlu diketahui Bahwa dia bersikap Berbeda Terhadap dua Golongan Yang ada Dalam gereja Saudara Semua gereja Dua golongan Saya tidak percaya Gereja yang tidak Dua golongan Golongan KTB Dan golongan Yang gereja sejati Dalam gereja Yesus sendiri Dua belas murid Padahal Saudara Pengkotbahnya Sempurna Dalam pemberitaan Dalam Rakan mucijah Dalam hidup Yang suci Murni Tanpa dosa Tetap Ada satu Orang KTB Yaitu Judas Iskariot Kalau dalam Gerejanya Yesus Saja Seperti itu Bisakah Dalam gereja lain Ada Gereja Yang seluruhnya Mutlak Orang KTB Semua Saya terus terang Tidak percaya Saya tidak ingin Menuduh siapapun Di gereja ini Atau di gereja manapun Yang ada orang KTB Saya tidak Mau seperti itu Tapi bukan Tunjuan saya Memang Tapi saya tetap Percaya Di gereja manapun Ada orang KTB Lalang Di antara Ganduk Nah Dua golongan ini Dia bersikap berbeda Pada waktu Dia melakukan penghakiman Mulai dari gereja ini Ya Karena Sudara pertama Terhadap orang Kesan KTP Tuhan bisa Betul Betul Menghukum Kalau sudara Coba Introspeksi Jangan main-main Kalau sudara Adalah orang Kesan KTP Semua yang lain Mungkin tidak tahu Tapi Tuhan tahu Dan terhadap Sudara Dia betul Betul Bisa Menghukum Jadi mereka Bisa saja Mendapatkan Penghakiman Penghukuman Dalam betul Hal-hal Yang betul Betul Membawa Kerugian Bagi mereka Ingat ya Roma 8 28 Tuhan Bekerjaan Sekuang Sot Untuk mendapatkan Kebaikan Itu Hanya berlaku Untuk orang Kesan Sejati Nanti kita akan Bahas Ayat itu Belakangan Jadi Bisa saja Orang Kesan KTP Ini Mengalami Hal-hal Yang Begitu Berat Sehingga mereka Dari gila Misalnya Mutat Bunuh diri Dan sebagainya Atau Tuhan Bunuh mereka Lalu Buang mereka Ke neraka Selama Masuk neraka Bisa Kalau Orang Kesan KTP Jadi Kalau Kesan KTP Sebelum Hal-hal Ini Menimpa Sudara Cepatlah Bertobat Suku-suku Percaya Kesus Suku-suku Sehingga Ini Tidak Bisa Terjadi Dalam Bisa Saudara Ya Jangan Bikir Hanya Pergi Ke Gereja Sudah Di Bakti Dan Bagi Menjadikan Saudara Tidak Apakah Saya percaya Bahwa Kristus Memang Mati Dari 2000 Tahun Yang Lalu Itu Dia Mati Untuk Memikul Hukuman Dosa Saudara Seluruhnya Apakah Saya percaya Itu Kalau Iya Saudara Orang Kesan Sejati Kalau Tidak Saudara Orang Kesan KTB Karena Kelompok Kedua Terhadap Golongan Yang Orang Kesan Sejati Ada Tiga Hal Yang Tuhan Tidak Bisa Lakukan Pada Waktu Dia Menghakimi Orang Kesan Sejati Atau Anak Anaknya Sendiri Saya Tidak Takut Mengatakan Tuhan Tidak Bisa Saudara Jangan Pikir Tuhan Maha Puasa Lalu Maha Bisa Tidak Dia Ada Hal Yang Tidak Bisa Tuhan Tidak Bisa Berdusta Misalnya Tuhan Tidak Bisa Tidak Memenuh Janjinya Melanggar Janjinya Tidak Bisa Menabrak Firmanya Sendiri Tidak Bisa Melanggar Menabrak Sifat Dasarnya Tidak Bisa Jadi Ada Hal-hal Yang Tidak Bisa Lakukan Jangan Herat Mengapa Tidak Bisa Kalau Dia Lakukan Dia Nabrak Firmanya Sendiri Nabrak Janjinya Sendiri Dan Tidak Bisa Apa Tiga Hal Pertama Tuhan Tidak Bisa Membuang Mereka Ini Orang Keselamatan Ke Dalam Meraka Atau Menghancurkan Keselamatan Mereka Saya Bisa Tentang Orang-orang Yang Sungguh Sudah Selamat Diancurkan Keselamatannya Tuhan Tidak Bisa Lakukan Itu Orang Al-Mendian Percaya Bisa Saya Tidak Percaya Saya Kau Minis Dan Dalam Al-Mendian Saya Tidak Percaya Sama Sekali Ajaran Al-Mendian Percaya Konyol Tidak Aku Tidak Yang Itu Menurut Saya Keselamatan Tidak Bisa Tidak Bisa Menghancurkan Keselamatan Mereka Lalu Buang Mereka Tidak Bisa Tidak Dari Mana Dari Kata-kata Orang Benar Hampir Hampir Tidak Diselamatkan Sudara Hampir Hampir Tidak Diselamatkan Berarti Selamat Ya Enak Mana Sudara Hampir Selamat Atau Hampir Tidak Selamat Orang Bisa Selamat Tidak Selamat Hampir Selamat Tidak Selamat Ya Hampir Tidak Selamat Itu Selamat Enak Mana Hampir Lulus Dan Hampir Tidak Lulus Oh Lulus Hampir Lulus Itu Nilai Sudara Hampir 6 Ya 5,99 Barangkali Tidak Lulus Ini Hampir Lulus Tidak Lulus Ini Hampir Tidak Lulus Nilai Sudara Mungkin Ngepress 6 Kurangis Dikit Tidak Lulus 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 Ini Hampir Tidak Diselamatkan Orang Benar Ini Paling Banter Bisa Seperti Ini Hampir Tidak Selamat Ngepress Selamat Itu Tidak Bisa Lebih Banter Dari Itu Nah Orang Benar Menuju Pada Orang Yang Dibenarkan Karena Iman Kepada Kristus Mari kita Lihat Roma 3 24 Dan Oleh Kasih Karunia Telah Dibenarkan Dengan Cuma Cuma Karena Penampusan Dalam Kristus Yesus Telah Dibenarkan Itu Penampunannya Dan Penampunan Dengan Cuma Cuma Apa Artinya Cuma Cuma Tidak Bayar Tentu saja Bukan Bicara Soal Uang Ini Tapi Maksudnya Bayar Dengan Perbuatan Baik Jadi Kalau Orang Bilang Iman Plus Perbuatan Baik Baru Selamat Itu Ngomong Gosong Berarti Cuma 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 Dibenarkannya Hanya Oleh Iman Sula Fide Only Faith Hanya Iman Kita Tidak Percaya Perbuatan Itu Punya Andil Untuk Menyelamatkan Kita Perbuatan Bisa Menyelamatkan Itu Ngomong Gosong Iman Kemal Kecus Saja Yang Menyelamatkan Perbuatan Baik Itu Buktinya Hasilnya Akibatnya Tapi Bukan Itu Yang Menyebabkan Keselamatan Menyebab Keselamatan Cuma Iman Jangan Percaya Jangan Selamat Setelah Itu Buktinya Jangan Berbuat Baik Dan Kita Lihat Roma 5 1 Dan 9 Sebab itu Kita yang Dibenarkan Karena Iman Kita hidup Dalam damai Sejata Dengan Allah Oleh Karena Tuhan Kita Yesus Kedus 9 Lebih-lebih Karena kita Serang Telah Dibenarkan Oleh Darahnya Kita Pasti Akan Diselamatkan Dari Murka Allah Pasti Akan Diselamatkan Dia Tidak Bila Mungkin Dia Tidak Bila Kemungkinan Besar Mudah-mudahan Pakai Yang Pasti Kalau kita Sudah Benarkan Darahnya Kita Pasti Akan Diselamatkan Dari Murka Allah Bagaimana Caranya Menaksudkan Ayat ini Sehingga Bisa Berarti Bahwa Orang Kisah Terjadi Bisa Kehilangan Keselamatan Itu Di luar Pemertian Nanti Bagi Saya Mutlak Orang Keselamatan Sudah Dibenarkan Tidak Bisa Kehilangan Keselamatan Sudah Memang Dalam Faktanya Orang Orang Keselamatan Sejati Yang Manapun Sudah Tidak Mungkin Hidupnya Betul Benar Secara Murni Suci Murni Hanya Yesus Tidak Ada Orang Manapun Yang Bisa Suci Murni Tapi Sudah Kita Harus Berjuang Untuk Hidup Suci Atau Hidup Benar Mari kita Lihat Ayat Ini 1 2 6 Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia Ada Di Dalam Dia Ia Wajib Hidup Sama Setelah Kristus Setelah Hidup Kalau Kalau Sudah Mengaku Kristen Sudah Harus Wajib Hidup Sama Setelah Hidup Tentu Tidak Mungkin Berhasil Tapi Itu Target Kita Itu Harus Menjadi Tujuan Kita Hidup Seperti Kristus Berarti Suci Murni Bukan Secara Huruf yang Mentahati Hidupnya Dia Dia Sunat Kita Harus Sunat Lalu Dia Puasa 40 hari Kita Puasa 40 hari Tidak Tidak Maksudnya Suci Murni Dalam Firman Itu Harus Kita Lakukan Berusaha Suci Murni Sudah Kita Tidak Mungkin Mencapai Pasti Mencapai Di bawahnya Tapi Kalau Sudah Berpikir Oh Aku Tidak Bisa Mencapai Tok Perjumata Itu Jadikan Target Target Nyalah Turunkan Saja Pada Waktu Target Nyalah Turunkan Mencapai Lebih Rendah Lagi Jangan Diturunkan Semua Akan Mencapai Di bawahnya Nah Masalah Kekurangannya Dipayar Oleh Penembusan Kristus Kita Tetap Diselamatkan Kembali Kata Kata Hampir Hampir Tidak Diselamatkan Jelas Menunjukkan Bahwa Mereka Tidak Mungkin Tidak Selamat Dan Bandikan Dengan Ayat Ini Matius 24 Ayat 24 Jangan Sejalan Seperti Mesir Mesir Paltu Dan Nabi Paltu Akan Muncul Dan Mereka Mengadakan Tanda Tanda Yang Dasyat Dan Mujizat Mujizat Jelas Ini Palsu Semua Sehingga Sekiranya Mungkin Mereka Menyesatkan Orang-orang Pilihan Juga Nabi Palsu Krisus Palsu Dan Sebagainya Apalagi Kalau Antikrisus Muncul Wah Itu Akan Jadi Mujizat Mujizat Tanpa Luar Biasa Dasyatnya Tapi Semuanya Palsu Tujuannya Apa Menyesatkan Orang Menyesatkan Orang Kristus Juga Sekiranya Mungkin Mereka Menyesatkan Orang-orang Pilihan Juga Pasti Diusahakan Tapi Mungkin Atau Nggak Kata-kata Sekiranya Mungkin Jelat Menyesatkan Tidak Mungkin Saya Heran Ada Orang Arminian Yang Gunakan Ayat Ini Justru Menyesatkan Bahwa Orang Kristus Mungkin Terhilang Mungkin Tersesat Saya Nggak Tahu Logikanya Ditaruh Dimana Dan Dia Bacanya Tapi Kata-kata Sekiranya Mungkin Jelat Menyesat Tidak Mungkin Satan Berusaha Nabi Tapi Orang Kisten Sejati Bentuk Sesat Tidak Mungkin Dia Sesat Dalam Banyak Hal Tapi Mutlak Sesat Sampai Menjadi Bukan Kristen Lagi Itu Tidak Mungkin Jadi Orang Kisten Kehilangan Keselamatan Saya Tidak Percaya Orang Kisten Akhirnya Berakhir Di Teraka Saya Tidak Percaya Ada Satu Cerita Sudara Dua Orang Ngomong-ngomong Satu Orang Kisten Dan Dia Memang Berusaha Nginjili Orang Yang Satunya Satunya Orang Kafir Ini Dan Bicara Bicara Tentang Neraka Lalu Orang Kafir Berkata Saya Tidak Percaya Karena Adanya Neraka 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 Itu adalah Dunia Yang Penuh Penderitaan Ini Dunia Ini Kita Menderita Bisa Sakit Bisa Pokoknya Menderita Jadi Neraka Meneritaan Ya Sekarang Di Dunia Ini Sekarang Kita Ini Ada Di Neraka Ini Katanya Si Kafir Orang Kisten Ada Tiga Alasan Mengapa Saya Percaya Saya Yakin Bahwa Ini Bukan Neraka Pertama Disitu Ada Air Kamu Bisa Minum Dan Tidak Ada Air Dalam Neraka Kedua Sekarang Saya Sekarang Sedang Menginjili Kamu Dan Tidak Ada Injil Dalam Neraka Jadi Ini Pasti Bukan Neraka Ketiga Saya Adalah Orang Kisten Dan Tidak Ada Orang Kisten Dalam Neraka Saudara Saya Cuma Menegangkan Yang Ketiga Tidak Ada Orang Kisten Yang Sejati Maksud Neraka Tidak Ada Orang Kisten Masuk Sama Semua Orang Kisten Sejati Masuk Surga Karena Dosa Semua Ditembus Tidak Ada Yang Harus Dibar Sendiri Hukuman Apalagi Semua Hukuman Ditanggung Kretus Tidak Ada Hukuman Untuk Kita Tidak Bisa Tidak Harus Masuk Surga Dan Bukan Masuk Neraka Karena Hal kedua yang Tuhan Tidak Bisa Lakukan Terhadap Orang Kisten Terjadi Tuhan Tidak Bisa Betul Betul Menghukum Ada Istilahnya Selin Nanti Apa yang Dia Lakukan Bukan Betul Betul Menghukum Bukan Bicara Hukuman Akhir Zaman Tapi Menghukum Dalam Dunia Ini Dalam Hidup Kita Sekarang Ini Betul Betul Menghukum Tidak Bisa Kita Tidak Boleh Berpikir Tentang Penghakiman Yang Menghukum Tetapi Tentang Penghakiman Yang Memperbaiki Atau Mengoreksi Yang Ditunjukkan Dalam 1.11 Ayat 32 Tetapi Kalau Kita Menerima Hukuman Dari Tuhan Kita Dijidik Supaya Kita Tidak Akan Dihukum Bersama Sama Dengan Dunia Yang Dihukum Bersama Sama Dengan Dunia Itu Menunjukkan Hukuman Gekal Dihukum Sekarang Hukuman Dari Tuhan Itu Pendidikan Itu Hacaran Bukan Hukuman Soalnya Bapakah Orang Percaya Atau Orang Kisten Sejati Tidak Bisa Dihukum Terlihat Jelas Dari Roma 8 Ayat 1 Yang Berbunyi Demikianlah Sekarang Tidak Ada Penghukuman Bagi Mereka Yang Ada Di Dalam Kristus Soalnya Penghukuman Itu Bukan Cuma Akhir Zaman Tidak Ada Dalam Dunia Ini Pun Tidak Ada Karena Semua Hukuman Sudah Dipikulor Kristus Tidak Bisa Kita Dihukum Atas Dosa Apapun Juga Jadi Saudara Dalam Arti Strik Kalau Kita Melihat Ada Orang Kristus Yang Jahat Apa Berbuat Salah Lalu Tidak Tidak Bencana Tidak Tidak Kena Kempa Bumi Rumahnya Angruk Atau Dia Sakit Atau Kecelakan Atau Lalu Kita Berkata Ya Itu Orang Kristus Di Hukum Tuhan Soalnya Strik Ini Tidak Bisa Salah Orang Kesejati Tidak Bisa Dihukum Semua Hukuman Ditanggung Kristus Tidak Bisa Menimpa Orang Kesejati Baik Dalam Hidup Ini Maupun Dalam Hidup Yang Akan Datang Sudah Sedikan Kata Kata Yang Sangat Indah Dari Jual Satu Juin Yang Berkata Demikian Ingatan Melihat Kebelakang Kepada Dosa Dosa Yang Lalu Dengan Kesedihan Yang Dalam Untuk Dosa Karena Kristus Telah Membayar Hutang Umatnya Sampai Pada Hal-hal Yang Paling Kecil Atau Remeh Dan Telah Menerima Kuitansi Ilahi Kuitansi Ilahi Ini Saya Pikir Kebangkitannya Dia Dia Mati Tidak Bisa Bangkit Seandainya Hukuman Dosa Belum Beres Karena Upah Dosa Adalah Maut Dia Banjir Menunjukkan Sudah Beres Makanya Disebut Sebagai Kuitansi Ilahi Dan Kecuali Allah Itu Bisa Begitu Tidak Adel Atau Tidak Benar Sehingga Menuntut Pembayaran Doper Untuk Satu Hutang Tidak Ada Jiwa Untuk Siapa Yesus Mati Sebagai Pengganti Bisa Dicampakkan Kedalam Neraga Kelihatannya Merupakan Suatu Prinsip Dari Diri Kita Yang Sudah Diterangi Untuk Percaya Bahwa Allah Itu Adil Atau Benar Kita Merasa Bahwa Harus Demikian Dan Ini Mula Mula Memberikan Kita Rasa Takut Tetapi Tidak Merupakan Sesuatu Yang Mengagumkan Bahwa Kepercayaan Yang Sama Bahwa Allah Itu Adil Atau Benar Setelah Itu Menjadi Pilar Atau Tonggah Dari Keyakinan Dan Damai Kita Jika Allah Itu Adil Atau Benar Saya Seorang Yang Berdosa Sendirian Dan Tanpa Seorang Mengganti Tanpa Penembus Harus Di Hukum Tetapi Yesus Telah Menggantikan Saya Dan Dihukum Untuk Saya Dan Sekarang Jika Allah Itu Adil Atau Benar Saya Seorang Yang Berdosa Terdiri Dalam Kristus Tidak Pernah Bisa Dihukum Saya Pikir Ini Salah Satu Kata Kata Terindah Yang Saya Pernah Baca Kalau Kita Mengingat Dosa Kita Mestinya Sedih Kita Nyakit Di Tuhan Tapi Tidak Tidak Takut Karena Hukuman Tidak Akan Bisa Menimpa Kita Sudah Dipekor Oleh Kristus Dan Kecuali Allah Itu Tidak Adil Dan Itu Mustahil Terjadi Allah Bagaimana Tidak Adil Dia Adil Kecuali Allah Itu Tidak Adil Sehingga Menuntut Pembayaran Double Untuk Satu Hutang Maka Tidak Ada Jiwa Yang Dosanya Sudah Dipekor Kristus Lalu Bisa Masuk Terlaka Berarti Dosanya Dipekor Kristus Sudah Di Hukumkan Tidak Kristus Dosa yang Sama Di Hukumkan Tidak Jadi Orangnya Satu Hutang Dibayar Dua Kali Tidak 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 Seperti Itu Jadi Saudara Dengan Pengertian Seperti Ini Maka Keadilan Allah Ini Menjadi Sesuatu Yang Indah Bagi Kita Memang Kalau Adil Takut Memang Kalau Alah Adilan Saya Tidak Pemenganti Saya Memang Mesti Di Hukum Tidak 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 Peduli Siapapun Orangnya Harus Dihukum Tapi Kalau Orangnya Asal Jalan Gitus Dosanya Sudah Pikul Keadilan Allah Sekarang Menjamin Kita Tidak Mungkin Dihukum Lagi Dihukum Lagi Satu Dosa Dihukum Dua Kali Satu Hutan Dibayar Dua Kali Dan Itu Ketidak Adilan Tidak Bisa Tidak Adil Sehingga Kalau Kita Memang Dikan Dikan Oleh Gitus Kita Memang Sudah Punya Juru Datang Tidak Yang Bisa Kita Dihajar Nanti Kita Lihat Bukan Dihukum 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 Dengan Kasih Biarpun Menyakitkan Tujuannya Memperbaiki Hukuman Lain sama Sekali Hukuman Bedakan Dalam Kenyataan Jadari Dukat Dibedakan Orang Sakit Atau Orang Melalui Setelakaan Bisa Kena Hukuman Tuhan Bisa Kena Hajaran Tuhan Tuhan Bisa 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 Tuhan Bisa Dan Dua Sama Sekali Jangan Dicampur Adukan Kali Yang Ketiga Salah Apakah Laki Yang Tuhan Tidak Bisa Lakukan Terhadap Orang Sejati Tuhan Tidak Bisa Membelikan Sesuatu Yang Nantinya Betul Merugikan Anak Anak Ini Saya Tidak Katakan Lepas 8 28 Itu Hanya Berlaku Tuhan Kita Baca Ayatnya Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Terut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Dia Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Sedara Kalimat Akhirnya Jelat Merupakan Gambaran Orang Kisten Apakah Orang Yang Non Kisten Bisa Mengasih Allah Terut Terang Dari Sesuai Saya Tidak Percaya Karena Kasih Itu Buah Roh Jadi Kalau Kasih Allah Dan Kalau Dia Tidak Kristen Dia Tidak Bisa Punya Allah Kudus Jadi Codera Mereka Yang Mengasih Dia Mereka Yang Tertanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Tidak Bisa Tidak Ini Gambaran Orang Pilihan Atau Orang Kristen Jadi Janji Ini Dimana Allah Bekerja Dan Segala Sesuatu Ini Betul Termutra Terima Kecuali Dia Mendatangkan Kebaikan Untuk Orang Kristen Karena Sudah 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 Mengerti Ayat Ini Jangan Gunakan Ayat Ini Untuk Menghibur Orang Yang Non Kristen Atau Orang Kristen Yang Sudah Yakin Sebagai Kristen KTP Karena Janji Ini Tidak Berlaku Untuk Mereka Untuk Orang Kafir Atau Orang Kristen KTP Tuhan Bisa Bekerja Betul Betul Untuk Keburukan Mereka Misalnya Judas Iskariot Yesus Bisa Adalah Lebih baik Baginya Sekiranya Dia tidak Pernah Dilahirkan Lebih baik Bagi Judas Kalau Dia tidak Lahir Kalau Lebih baik Bagi dia Kalau Dia tidak Lahir Kenapa Tuhan Lahirkan Dia Berarti Tuhan Lakukan Apa Yang Tidak Baik Bagi Dia Ada Yang Lebih Baik Kalau Dia Lahir Dia Sudah Dia Sudah Sudah Menderita Tapi Tuhan Lahirkan Dia Tuhan Melakukan Kebaikan Atau Judas Tidak Tapi Dia Menganakan Judas Mengkhianat Biarpun Tidak Bisa Disalahkan Tuhan Judas Mengkhianat Dengan Kemawain Tetap Dan Berakhir Meneraka Jadi Ini Salah Satu Contoh Tuhan Enakkan Sesuatu Yang Tidak Membawa Kebaikan Untuk Orang Itu Tapi Membawa Keburukan Bisa Untuk Orang Non Pilihan Bisa Untuk Orang Non Peter Tapi Untuk Orang Kristen Berlaku 8 28 Ini Dalam Segala Satu Ini Muntlak Arah Tuhan Bekerja Untuk Mendatang Kebaikan Bagi Orang Orang Yang Percaya Kepada Kristus Sedangkan Tiga Hal Ini Yang Tidak Mungkin Alalaku Antara Orang Kristen Enak Sekali Jadi Orang Kristen Jati Memang Enak Kan Jadilah Orang Kristen Yang Jati Jangan Sekedar Datang Ke Kereja Di Papis Dan Sebagainya Tapi Tidak Sungguh Percaya Mereka Kristus Saya Tidak Tahu Orang Tidak 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 Tahu Tidak Tidak Lalang Akhir Jangan Tak Babat Kamu Tak Masukkan Habi Yang Masuk Lumbu Percayalah Terimalah Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Jadilah Kan Kita Kembali Pada Penghakiman Allah Tengah Anak 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 Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Pada Waktu Menghakim Orang Sejar Tidak Gereja Apa Saya Tidak Katakan Tadi Bukan Menghukum Istilah Yang Benar Bukan Menghukum Tapi Menghajar Atau Mendisiplin Ditambah Lagi Dalam Kasih Dan Ditambah Lagi Demi Kebaikan Mereka Kalau Menghukum Tidak Bukan Aksinan Yang Bukan Kasih Untuk Kebaikan Tidak Itu Kalau Menghukum Dan Menghajar Dalam Kasih Demi Kebaikan Mereka Lain Sama Sekali Lain Idrani 12 6 Kita Orang Yang Dikasih Dan Ia Menyesal Orang Yang Diakunya Sebagai Anak Jika Kamu Harus Menanggung Ganjaran Allah Memperlakukan Kamu Seperti Anak Dimanakah Terdapat Anak Yang Tidak Diajar Oleh Ayah Tapi Jika Kamu Bebas Dari Ganjaran Yang Harus Diterita Setiap Orang Maka Kamu Bukanlah Anak Tetapi Anak Anak Gampang Anak Anak Gampang Terjemahan Bahasa Inggris Bastard Blasteran Selanjutnya Dari Ayah Kita Yang Sebenarnya Kita Beroleh Ganjaran Dan Mereka Kita Hormati Bukankah Kita Lebih Taat Bapak Sekala Roh Supaya Kita Boleh Hidup Sebab Mereka Mendidik Kita Dalam Waktu Yang Pendek Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Anggap Baik Tapi Dia Menghajar Kita Untuk Kebaikan Kita Supaya Kita Beroleh Bagian Dalam Kekudusannya Memang Tiap-tiap Ganjaran Pada Waktu Ia Berikan Tidak Mendatangkan Duka Cita Tapi Duka Cita Tentu Enak Sudah Ya Tetapi Kemudian Ia Menghasilkan Buat Kebenaran Yang Memberikan Damai Kepada Mereka Yang Dilatih Oleh Ya Cura Menghukum Dia Tidak Bisa Kalau Memang Anaknya Tapi Menghajar Sangat Bisa Cuma Itu Hanya Dalam Dunia Jangan Anggap Enteng Oh Cuma Ajaran Cuma Ajaran Bukan Hukuman Enteng Teng 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 Jangan Main Dengan Pendisiplinan Tuhan Jangan Meremehkan Ajaran Tuhan Biarpun Dilakukan Demi Kebaikan Kita Dilakukan Dalam Kasih Tapi Tuhan Tahu Bagaimana Menyakitkan Kita Membuat Kita Sakit Begitu Sakit Sampai Bertobat Jadi Kalau Tadi Saya Sudah Menunjukkan Segi Enak Dari Kata-kata Hampir Hampir Tidak Diselamatkan Dimana Kata-kata Menunjukkan Bahwa Orang Tidak Bisa Kehilangan Keselamatan Maka Sekarang Saya Akan Menunjukkan Segi Tidak Enaknya Dari Kata-kata Itu Kata-kata Itu Menunjukkan Berapa Beratnya Ikut Kristus Sampai Akhir Sudah Penderitaan Dari Dunia Banyak Masih Ada Hajaran Tuhan Kadang-kadang Ini Beratnya Luar Biasa Sehingga Mau Ikut Sampai Akhir Hampir Hampir Tidak Bisa Kadang Dikatakan Hampir Hampir Tidak Diselamatkan Saya Berikan Beberapa Komentar Tentang Kata-kata Ini Yang Mengarah Pada Apa Yang Saya Bicarakan Ini Kalian Berkata Lihat Maka Para Penafsir Menggelikan Yang Berpendapat Kita Akan Hampir Tidak Diselamatkan Dan Akan Diselamatkan Dengan Sukar Pada Waktu Kita Dihalapan Allah Dalam Penghakiman Karena Petus Menunjuk Tentang Masa Sekarang Dan Bukannya Tentang Masa Yang Akan Datang Juga Ia Tidak Berbicara Tentang Keketatan Dan Kekerasan Allah Tetapi Menunjukkan Betapa Banyak Dan Berat Kesukaan Kesukaan Harus Diatasi Oleh Orang Kristen Sebelum Ia Mencapai Tujuan Jalan Kristen Itu Berat Enak Memang Semua Itu Kebaikan Tapi Saudara Itu Berat Memang Kalau Dibandingkan Dengan Berkat Yang Tersimpan Di Jorga Dan Bagainya Ini Kecil Luar Biasa Tapi Dalam Faktanya Pada Kita Jalani Tetap Itu Luar Biasa Biasa Berat Tidak Dikatakan Ego Kristus Itu Enak Asal Kita Ikut Dengan Kasih Dan Bagainya Kalau Tanya Ego Kristus Luar Biasa Berat Seringkali Aduh Rasanya Kepingin Berhenti Karena Memang Luar Biasa Berat Bukan Cuma Selatan Dunia Kebanjian Orang Dan Tapi Hacaran Tuhan Menyakitkan Dan Kita Semua Tetap Dosa Makanya Hacaran Masih Datang Dan Sakit Bukan Main Ada Bahan Berat Bikian Melalui Pertanyaan Yang Ia Gunakan Ia Mengakui Bahwa Orang Benar Diselamatkan Dengan Jukar Atau Bahwa Ada Bahaya Bahaya Yang Membahayakan Keselamatan Mereka Dan Yang Adal Sedemikian Rupa Sehingga Menyebabkannya Hampir Tidak Terjadi Mereka Memang Akan Diselamatkan Tetapi Itu Akan Terjadi Dengan Cara Sedemikian Rupa Sehingga Menurut Padangan Manusia Keadaan Akan Menjadi Meragukan Dan Penuh Problem Pasti Selamat Cuma Jalannya Perlik Kaliku Dan Sebagainya Dalam Pandangan Manusia Waduh Ini Selamat Apa Tidak Jadi Hampir Hampir Tidak Selamat Tapi Tetap Selamat Ya Orang Benar Hampir Hampir Tidak Diselamatkan Bukan Bahwa Keselamatan Antanya Diragukan Untuk Saat Yang Pedek Sekalipun Bukan Ya Itu Sanggup Menyelamatkan Sepenuhnya Semua Yang Datang Badan Allah Melalui Ria Tapi Keselamatan Antara Pekerjaan Yang Besar Dan Jukal Kita Dipinta Untuk Mengerjakan Keselamatan Kita Dengan Takut Dan Gentar Dan Dan Gemetal Dan Sekalipun Kita Mengerjakannya Kita Tidak Bisa Mengerjakannya Untuk Diri Kata Diri Andai Kita Bukan Allah Yang Bekerja Dalam Diri Kita Untuk Menghendaki Dan Untuk Melakukan Menurut Kerelaannya Setelah Dia Bicara Berdasarkan Filipi 2 E12 E13 Disini Saya Sambung Orang Benar Hampir Tidak Selamat Karena Musuh Musuh Yang Begitu Banyak Dan Begitu Kuat Dan Ia Begitu Lemah Dan Berdosa Pencoba Mengerumuninya Dan Nafsu Berdosa Dalam Artinya Terhadap Mana Pencobaan Pencobaan Itu Ditujukan Sudah Kalau sudah Mau tahu Contoh Yang Menyolok Salah Satu Yang Paling Menyolok Tentang Hebatnya Atau Menyakitkannya Pemdisiplinan Tuhan Lakukan Terhadap Anaknya Sendiri Maka Saya Kira Kasusnya Yunus Adalah Salah Satu Contoh Yang Sangat Jelas Yunus Jelas Anak Dia Nabi Tapi Pada Dia Suruh Ke Niniwe Dia Pikir Niniwe Ini Musuhnya Orang Israel Buat Apa Ke Sana Mending Mereka Biar Dibinasakan Habis Dia Tak Mau Dia Pergi Kota Lain Nek Kapa Memberontak Secara Sengaja Dan Sadu Dua Berikan Badai Dia Dilempar Kelaun Dia Pikir Dia Mati Tuhan Bisa Atur Jangan Mati Tidak Mau Mati Kok Enak Kamu Mati Mati Mas Sengaja Aku Ngomong Hajar Bukan Membonuh Kamu Lempar Tuhan Berikan Ikan Telan Dia Kalau Ikannya Bisa Kecapan Mati Yunus Ya Kalau Dia Digit Mati Dia Diter Perutnya Tau Segede Apa Tapi Sudah Tiga Hari Di Perut Itu Saya Tidak Peduli Ikannya Saat Rumah Gedenya Seberapapun Perutnya Itu Pasti Pengap Sumpah Gelap Buah Baunya Amit Tidak Tau Gimana Kalau Mau Merasakan Ambil Ikan Taruh Di Idung Saudara Ikan Selama Tiga Hari Maka Sudah Mungkin Bisa Merasakan Sepert Sepuluh Dari Perbitan Yunus Ya Nah Saudara Ini Nabi Yang Paling Banter Di Seluruh Alkitab Dia Tidak Bisa Bertahan Dia Menyerah Dikeluarkan Dia Nginjilin Ini Biar Nginjil Dengan Asal Ini Contoh Menyolok Pendisiplinan Tuhan Contohnya Banyak Daud Juga Dan Banyak Yang Jelas Jangan Anggap Remeh Karena Tuhan Itu Maha Tau Dia Tau Kelemahan Kelemahan Kita Dia Tau Hal Apa Yang Paling Menyakitkan Kalau Diberikan Pada Kita Kalau Misalnya Roy Dengan Saya Gitu Ya Jelas Kami Berdua Punya Sifat Sifat Karakter Yang Berbeda Saya Terus Terang Heran Roy Ini Buta Tidak Mengeluh Saya Hanya Kena Sinusitis Kena Problem Sakit Ini Sakit Itu Saya Ada Ngomelnya Ada Karu-karuan Jadi Dalam Hal Menahan Penyakit Keliatannya Roy Jauh Lebih Bagus Dari Saya Tapi Nanti Dalam Hal Yang Lain Mungkin Saya Lebih Bagus Dari Roy Karena Kita Masing-masing Punya Plus Minus Sini Sendiri Ada Roy Maju Dalam Hal Ini Saya Belum Ada Saya Maju Dalam Ini Roy Belum Dan Bakenya Tuhan 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 Tahu Dikasih Penyakit Mental Dia Tidak Mengeluh Kalau Dia Mau Mengajar Roy Tidak Usah Dikasih Penyakit Tidak Tidak Mengeluh Kalau Untuk Mengajar Jadi Kalau Mengajar Roy Saya Pilih Hal Yang Lain Mungkin Keluarganya Roy Ini Cinta Keluarga Keluarganya Tidak Bikin Kacau Kakaknya Bikin Kacau Kaponaknya Bikin Kacau Waro Raya Kepilangan Kekaruan Saya Gak Terlalu Gobel Kalau Hal Seperti Begitu Keluarga Kacau Beno Tokonya Bukannya Salah Saya Saya Jalan Terus Saya Ngurus Jadi Saudara Dia Tahu Apa yang Paling Menyakitkan Dan Itu Bisa Dia Berikan Jika Sakit Betul Sakit Kalau Saudara Misalnya Ada Orang Yang Hobi Bartlinton Ini Contoh Saya Tidak Menuju Menuju Siapa Ada Ada Orang Hobi Bartlinton Gendengan Tuhan Dikorbankan Kebaktian Dikorbankan BA Dikorbankan Keluarga Dikorbankan Pekerjaan Dikorbankan Semua Tokonya Baplinton Tiap hari Kalau Tuhan Lihat orang Seperti itu Oh Ini Senangannya Dia Kalau Tak Ambil Duetnya Tak Ambil Rumahnya Tak Ambil Apanya Dia Tidak Terlalu Pusing Ambil Bartlinton Yang Gampang Buat Kecekluk Dengan Jalan Pijam Main Bartlinton Dia 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 Tidak Ambil Tidak Orang Lain Yang Tidak Peduli Tidak Olahraga Kecekluk Dan Bengok Baban Tidak Olahraga Tidak Ngurus Tidak Ledi Jadi Tidak 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 Menyakitkan Tidak Nangis Tidak 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 Mari kita Perhatikan Konteks Dari 1 4 7 18 Konteks 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 Yang Kita Baca Ayat 11 Sampai Dengan Ayat 16 Mari kita Baca Ya Jika Ada Orang Yang Berbicara Baila Yang Berbicara Sebagai Orang Yang Menyampaikan Sebenarnya Allah Jika Ada Orang Yang Melahiri Baila Ia Melakukannya Dengan Kekuatan Yang Anugerahkan Allah Supaya Yang Dimulihakan Dalam Segala Sesuatu Karena Kristus Yesus Ialah Yang Punya Kemuliaan Yang Kuasa Sampai Selama Namanya Amin Saudara Saudara Yang Kasih Jangan Kamu Heran Yang Datang Kepadamu Sebagai Usian Seolah Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Terjadi Atas Kamu Sesuai Yang Bersuka Citalah Sesuai Membagian Yang Kamu Dapat Dalam Penderitaan Kristus Supaya Kamu Juga Boleh Bergembira Dan Bersuka Cita Pada Waktu Ia Menyatakan Kemuliaannya Berbagian Kamu Jika Kamu Dinista Karena Nama Kristus Sebab Roh Kemuliaannya Dalam Ada Padamu Jangan Ada Di antara Kamu Yang Harus Menderita Sebagai Pemburu Atau Pencuri Atau Penyak Atau Pengacau Tetapi Jika Ia Menderita Maka Jangan Melainkan Dada Yang Memulihkan Alam Dalam Nama Kristus Sudah Kita Bicara 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 Orang Kesehatan Yang Menderita Dan Khususnya Menderita Demi Kristus Bukan Sembarang Penderitaan Kalau Penderitaan Bukan Karena Pelayanan Bukan Karena Imannya Bukan Demi Kristus Bukan Itu yang Bicarakan Betul Ya Tapi Penderitaan Demi Kristus Maka Adanya Penghakiman Kepada Gereja Ini Dalam Konteks Dimana Orangnya Menderita Demi Kristus Dibicarakan Penghakiman Terat Gereja Jadi Penghakiman Kepada Gereja Ini Menyebabkan Kita Pertama Tidak Boleh Mundur Kecewa Dan Sebagainya Ingat Kalau Ada Penghakiman Penghukuman Dan Sebagainya Kita Lalu Mundur Kecewa Mundur Kecewa Ini Dosa Lagi Dan Ini Diyakimi Lagi Tambah Menang Tambah Nombok Doppel Doppel Menghakimannya Kedua Kita Juga Tidak Boleh Meniru Orang Orang Jahat Karena Karena Pada Akhirnya Ini Diyakimi Lebih Berat Lagi Sekarang Seringkali Orang Jahat Enak Sudara Saya Kira Sudara Sering Melihat Jahat Tidak Percaya Kristus Wah Pokoknya Bejat Enak Haruan Tapi Sudara Nanti Mereka Jauh Lebih Buruk Jadi Jangan Dilihat Sekarang Aku Tak Ngikut Dia Kerja Karena Nantinya Ini Namanya Mendol Murid Mendol Belakangan Jadi Jangan Lakukan Itu Sudara Kita Selesai Membahas Tentang Penghakiman Terhadap Dunia Tergerja Yang Dilakukan Lebih Dulu Kita Masuk Poin Kedua Romami Ini Penghakiman Terhadap Dunia Atau Orang Dunia Beberapa Poin Pertama Tadi Dikatakan Bahwa Tuhan Memulai Penghakiman Dalam Gereja Dan Sementara Dia Menghakimi Gereja Dia Belum Menghakimi Orang Dunia Atau Orang Orang Kristen Kan Mulai Disini Terhenti Belum Masuk Akal Nah Sekalipun Tuhan Menghakimi Gereja Dan Belum Menghakimi Dunia Pada Sobat Kita Kira-kira Kita Dihakimikan Setengah Dia Dia Bajar Segala Macem Waduh Sakit Semua Nak Karu-karuan Bisa Problem Ekonomi Belum Keluarga Problem Sekala Macem Nah Dunianya Belum Dihakimi Dunianya Enak Kan Keliatannya Wah Nanjak Jaya Sehat Bekerja Bekerja Baik Semua Bagus Semua Bagus Karena Dunia Belum Dihakimi Kita Dihakimi Maka Orang Dunia Yang Berdosa Ini Memang Jelas Keliatannya Pada saat Itu Nasibnya Kok Lebih Enak Bahkan Makin Lama Makin Jaya Dan Sebagainya Lalu Ini Bisa Kelihatan Sangat Tidak Adil Kelihatan Saya katakan Ya Bukan Betul Tidak Adil Ini Bisa Kelihatan Sangat Tidak Adil Jadi Jangan Heran Kalau Melihat Seakan Akan Tidak Adil Kenapa Aku Jadi Kristen Aku Berdiri Kristus Aku Berdiri Tidak Berdiri 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 Hidupku Tidak Lepas Dari Problem Bencana Dan Sebagainya Banyaknya Sudah Kafir Benci Kristus Jahatnya Tak Haru Hidupnya Enak Jangan Heran Kita Sedang Lihat Ini Dari Belum Tapi Sudah Ini Tidak Akan Berlaku Seperti Terus Sudah Memang Kalau Sudah Baca Seperti Misalnya Mas Mur Pasal 73 Nanti Baca Di Rumah Seluruhnya Itu Juga Menjadi Sesuatu Yang Dialami Oleh Mas Mur Itu Dia Berusaha Taat Sebagai Orang Beriman Dan Pake Yang Tapi Aduh Bencana Bencana Terus 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 Di Yang Tambah Harta Gemuk Sehat Selamanya Dan Sebagainya Tapi sudah lah Dari sudut kita Jangan iri sama mereka Karena itu pada permulaannya Tak kira orang dunia Jangan cenang-cenang dan jangan sombong Ini baru permulaannya Saat ini Tuhan menghakimi gereja Belum menghakimi orang dunia Pada saat dia sudah menghakimi dunia Maka celakalah mereka Kita bicara apa Tentang orang dunia yang Hidupnya enak jaya semua Kita bicara Kata-kata yang sangat tidak enak Kata-kata yang digunakan Disimpan untuk hari penghakiman Disimpan Untuk hari penghakiman Mari kita baca 2 peters 2 Ayat 9 dan ayat 10a Maka nyata bahwa Tuhan tahu Menyelamatkan orang-orang salat dari pencobaan Dan Tahu menyimpan orang-orang jahat Untuk disiksa Pada hari penghakiman Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya Karena ingin mencemarkan diri Dan yang menghina pemerintahan Allah Mari kita sekarang bandingkan ayat ini Dengan masmur 73 Ayat 18 sampai dengan ayat 20 Tadi sudah 73 ya Kita tidak bacakan semua Karena terlalu panjang Nanti baca sendiri di rumah Tapi saya baca hanya 18 sampai dengan 20 saja Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kalau taruh mereka Orang jahat yang jaya itu Keliatannya jaya Tapi sesungguhnya Di tempat licin Mereka ditaruhkan oleh Tuhan Kalau jatuhkan mereka sehingga hancur Betapa binasa mereka dalam sekejap mata Lenyap Habis oleh karena kedahsyatan Seperti mimpi Pada waktu terbangun Ya Tuhan Pada waktu terjaga Rupa mereka kau pandang hina Juga surah masmur 37 Ayat 1 dan 2 Jangan marah karena orang yang berbuat jahat Jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat Sebab mereka segera Sekarang belum Segera lisut Seperti rumput Dan layu Seperti tempat-tempat hijau Jadi sudah Ini gambaran Orang kafir itu Yang jaya itu Dalam Alkitab Mereka disimpan Untuk hari penghakiman Jadi boleh dikatakan Sudah Kayaknya mau Disembelih gitu ya Ini perhatikan kata-kata kafir ya Alam mengatur penghakiman Dalam dunia Ini seringkan rupa Sehingga ia menggemukkan Orang jahat Untuk hari penyembelian Lebih kainak lagi Dari ayat Alkitab tadi ya Ayat Alkitab tadi disimpan Untuk hari penghakiman Kalian dikemukkan Untuk hari penyembelian Nah ini kayak Saudara punya penernaan ya Ayamnya itu Kalau banyak gerak Gak gemuk nanti Kasih kombongnya Kecil saja Busanya muer Kekasih makan Lebanyak dia mau Kalau piang babi juga sama Hampir gak banyak gerak Saudara babinya Kalau babinya bisa lari-lari Kurus babinya Gak ada lemahnya Diam terus Kasih makan terus Sapi juga kemigian Semua pertahanan begitu Jangan gerak Makan terus Digemukkan Apakah tujuannya Untuk kebaikan mereka Enggak Tujuannya hari penyembelian Dan itu sikap Tuhan Dalam orang kafir Danya Digemukkan Kalau kurus disembelih Buat apa saudara Paling buat anjing Belum doa saudara Tapi gemuk Nah ini bagus Banyak daging Disembelih nanti Orang dunia yang Sukses Jaya Mesti pikir Tuhan cuma menyimpan mereka Untuk hari penghakiman Tuhan mengemukkan mereka Untuk hari penyembelian Jadi mestinya mereka cepat bertobat Sebelum Hari penghakiman Atau hari penyembelian itu Tiba Ini bagi orang dunia Dan bagi orang Kristen Jangan iri hati Apanya yang diiri Dengan orang yang Mau disembelih Tentang iri Kepelian disembelih juga Mau digemukkan Tapi bahkan disembelih Mau Mau disimpan Dan diotone Untuk ada penghakiman Pada waktu surat iri Pikirkan bagian ini Ini pohon pertama Karena pohon kedua Lampat atau cepat Kalau orang dunia itu Tidak bertobat Dengan datang Dan percaya Kepada Kristus Maka Tuhan Akan Menghakimi mereka Pada waktu Pada waktu Berbicara tentang Penghakiman Tuhan Kepada orang Di luar gereja Dia memaksudkan Penghakiman pada Akhir zaman Bisa juga Orang di luar gereja Itu dihakimi Pada saat ini Bisa Ada orang-orang Jahat yang Bisa Pada saat Hidup ini Menderita Tuhan Tidak ada Tapi sudah banyak Juga yang Biarkan Sampai Mati Terus Cerita Dan orang Kaya Misalnya Orang Kaya Ada menerita Apakah Dia dihakimi Pada waktu Hidup Tidak Sampai Mati Nah Sampai Mati Orang Kaya Enak Sampai Mati Begitu Mati Disemele Masuk neraka Dia Sudah Ini Yang terjadi Orang dunia Bisa Sombong Aku Berbuat Jahat Dan Tidak Diapakan Enak Tak jahat Terus Tapi Sudah Lampat Atau cepat Kalau mereka Tidak bertobat Dengan Datang Berakhistus Dan Pertai Berdia Mereka Dihakimi Dengan Lebih Berat Jauh Lebih Berat Ini Betul Yang ini Tadi Cuma Diajar Untuk Kebaikannya Dalam Kasih Ini Hukuman Dalam Keadilan Bukan Kebaikan Lain sama Sekali Jodhara Tidak Jauh Langit Dengan Bumi Bobet Komentri Tetapi Jika Orang Benar Hampir Hampir Tidak Diselamankan Harapan Keselamatan Apa Yang dimiliki Oleh Orang Yang Ceroboh Dan Malas Ceroboh Dan Malas Ini Tentu Dimaksudkan Orang Yang Tidak Percaya Pada Penghakiman Akhir Zaman Kecuali Sudah Punya Krisus Sebagai Juri Selamat Lalu Penampus Dosa Maka Tidak Ada Harapan Untuk Selamat Tidak Ada Menggantikan Sudah Memikul Hukuman Dosa Sudara Ya Sudara Memikul Semuanya Setiap Dosa Tanpa Kecuali Yang Sudah Lakukan Sejak Sudah Lahir Sampai Sudah Mati Tanpa Kecuali Setiap Dosa Sudara Sudara Yang Tidak Punya Juri Selamat Tidak Bisa Selamat Dan Ingat Beberapa Hal ini Sekarang Pertama ONA Sudara Adalah Orang Berdosa Bahkan Sangat Berdosa Dan Ini Berlaku Untuk Orang Dunia Yang Dianggap Saleh Saya Tidak Peduli Oleh Berapapun Jumlah Orang Yang Menganggap Dia Saleh Kalau Dia Orang Dunia Dia Orang Berdosa Bahkan Sangat Berdosa Di Dalam Pandangan Tuhan Orang Biasa Gak Peduli Dan Dalam Nilainya Sudara Itu Dalam Pandangan Tuhan Dia Bagaimana Itu Yang Penting Dan Tuhan Berdosa Bahkan Sangat Berdosa Mari Kita Lihat Ayat Ini Roma 3 Ayat 10 18 Lalu Lantar Ke 23 Seperti Ada Tertulis Tidak Ada Yang Berdosa Seorang Tidak 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 Ada Seorang Pun Yang Mencari Allah Semua Orang Telah Menyeleng Mereka Semua Tidak Berguna Tidak Ada Yang Berbuat Baik Seorang Pun Tidak Kerongkongan Mereka Seperti Kubur Yang Tengangah Lidah Mereka Merayu Pipir Mereka Mengadu Pisah Mulut Mereka Penudukan Sumpah Serapa Kaki Mereka Cepat Menumbahkan Darah Keruntuhan Dan 23 Karena Semua Orang Tidak Berbuat Dosa Tidak Kehilangan Kemuliaan Allah Gambarannya Khususnya S-12 Dan Terusnya Itu Apakah Menujukan Orangnya Berdosa Tapi Masih Lumayan Baik Tidak Sama Sekali Dosanya Buruk Sekali Itu Kepandangan Allah Tentang Orang Yang Dia Percaya Semua Mereka Saya Pikir Orang Banyak Nolong Orang Menakjati Orang Dan Bagaimana Bisa Baik Tidak 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 Sekarang Poin B Hal Kedua Yang Sudara Ingat Alat Suci Dan Adil Sucinya Membuat Dia Benci Dosa Adilnya Membuat Dia Pasti Menghukum Orang Berdosa Dia Bisa Menunda Tapi Tidak Bisa Menghukum Selama Ramanya Naum Satu Etika Tentu Panjang Sabar Dan Besar Kuasa Tapi Tidak Sekali Membebaskan Dari Hukuman Orang Yang Besar Karena Dipanjang Sabar Dia Bisa Menunda Garang Enak Terus Ditunda Karena Panjang Sabar Seandainya Pendek Sabar Langsung Diabisi Langsung Di Buang Meneraka Tapi Panjang Sabar Ditunda Makanya Orang Dunia Jahat Tapi Enak Sama Bisa Terjadi Tapi Saudara Panjang Sabarnya Pun Ada Batasnya Orang Banyak Bilang Tidak Ada Batasnya Itu Ngomong Kosong Keadilannya Yang Membatasi Karena Kalau Orang Terus Seperti Itu Ada Waktunya Keadilannya Yang Dijalankan Dan Pada Waktu Itu Dia Menghukum Mereka Setiap Dosa Yang Mereka Lakukan Poin C Hal Ketiga Yang Mesti Ingat Perbuatan Baik Saudara Tidak Bisa Menutupi Atau Menembus Dosa Saudara Sebetulnya Berbuat Baik Saja Tidak Bisa Tidak Ada Satupun Yang Berbuat Baik Seorang Pun Tidak Tapi Seandainya Dianggap Ada Perbuatan Baik Apalagi Tidak Manusia Pasti Ada Tapi Perbuatan Baik Tidak Bisa Menutupi Atau Menembus Dosa Ada Agama Percaya Bakwa Dengan Berbuat Baik Bisa Menutup Dosa Lalu Masuk Sorga Silahkan Mereka Percaya Itu Saya Tidak Percaya Itu Karena Alkitab Saya Tidak Mengajar Seperti Itu Dan Saya Buktikan Ayatnya Galatia 2 16a Kamu Tahu Tidak Seorangpun Yang Dibenarkan Oleh Karena Melakukan Hukum Taurat Tapi Hanya Oleh Karena Iman Dalam Kitus Yesus Bagian Yang Saya Garis Bawa Tidak Seorang Pun Yang Dibenarkan Oleh Melakukan Hukum Taurat Melakukan Hukum Taurat Itu Menatih Firman Itu Baik Tapi Tidak Bisa Dengan Baik Ini Lalu Dia Dibenarkan Dosanya Ditutup Tidak Bisa Tidak Seorangpun Jadi Berbuat Baik Tutup Tutup Dosa Kristen Tidak Percaya Itu Kristen Yang Genah Yang Benah Tidak 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 Percaya Dengan Berbuat Baik Bisa Masuk Sorga Siapapun Yang Ajar Tidak Tidak Bersuluh Orangnya Itu Nabi Palsu Tidak Percaya Perbuatan Baik Bisa Menyelamatkan Kalau Perbuatan Baik Bisa Menyelamatkan Kristus Tidak Perlu Datang Dan Mati Bagi Kita Dan Itulah Yang Diajarkan Dalam Ayat Berikutnya Galatia 2 21B Sekiranya Ada Kebenaran Oleh Hukum Taurat Maka Berbuat Baik Dengan Mentah Taurat Kita Bisa Dibenarkan Bisa Totobi Dosa Dama Sosok Buat Apa Gerangan Kristus Menjadi Manusia Menderita Luar Biasa Mati Buat Apa Dia Tau Tidak Bisa Tidak 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 Perahu Kertas Itu Sama Seperti Kalau Kamu Mencoba Masuk Ke Surga Dengan Perbuatan Baik Jadi Dua Hal Sama Mustahilnya Mencoba Menyebrangi Samudera Atlantik Naik Perahu Kertas Sama Mustahilnya Dengan Mencoba Masuk Ke Surga Dengan Berbuat Baik Mau Coba Nyebrangi Nyebrangi Sungai Saja Tidak Usah Lautan Atlantik Lantau Kertas Korang Tidak 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 Menyebrangi Sungai Sudah Mustahil Tidak Lautan Atlantik Saudara Prau Baca yang katanya Nggak bisa tenggelam Bisa tenggelam disana kok Tidak dinaik Sudah kelewet Dinaik lagi Dan itu sama mustahilnya Dengan berusaha masuk sorga Dengan perbuatan baik Perbuatan baik kita seperti Kain kotor di depan Tuhan Desa 64-6 Tapi lucunya sudah banyak Orang bondok perbuatan baik Berharap masuk sorga Bondok gombal Berusaha masuk sorga Kain kotor gak gombal Bahkan pernah saya bilang Kain kotor itu kain Orang yang perempuan yang menstruasi Dulu enggak ada soft test Pakai kain Nah kain itu Jadikan bondok mau masuk sorga Tuhan Bondok kain gombal ini Nggak mungkin Perbuatan baik kita Kain kotor Apalagi dosa-dosa kita Kalau itu Mau dipakai untuk menyelamatkan Mustahil Kalau itu bisa menyelamatkan Kristus tidak perlu datang Karena poin ketiga sudah Pada waktu Tuhan menghakimi orang Di luar gereja Maka lagi-lagi dia berhadapan Dengan dua golongan orang dunia Kalau tadi Orang dunia juga dua golongan Pertama Orang yang tidak pernah mendengar Injil Sudah lah Bagaimana nasib orang yang tidak pernah mendengar Injil Wah ada yang bilang Wudih gila lagi Omong kosong Sudah lah Saya tidak percaya ada second chance Atau kesempatan kedua Setelah mati Masih ada kesempatan Berarti itu Di Injil Nonset Alkitab yang ditaksikan Benar Tidak pernah mengajarkan itu Orang tidak pernah mendengar Injil Dari lahir sampai mati Dia bagaimana Dia masuk meraga Dan dihukum secara kekal Saya akan berikan dua peks Sebagai dasar Yang pertama Rumah 10 N13 dan N14 Sebab Barang siapa yang berseru Kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Berseru sebagai Pertama Bukan cuma Berseru sembarangan Tapi bagaimana mereka dapat berseru Kepadanya Jika mereka tidak berterima Kepada dia Bagaimana mereka Bagaimana mereka dapat percaya pada dia Jika mereka tidak mendengar tentang dia Bagaimana mereka mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Soal tekstnya membentuk suatu rantai Kalau orang berseru Diselamatkan Tapi bagaimana berseru Kalau dia tidak percaya Bagaimana dia percaya Kalau tidak pernah dengar Orang harus dengar Ngerti baru percaya Baru memungkinkan percaya Bagaimana Mendengar Kalau Tidak pernah ada yang memberitakan Karena pada waktu Di balik Arahnya dari sini Pergi ke sana Kalau tidak ada yang memberitakan Orang itu tidak pernah dengar Kalau tidak dengar Tidak bisa percaya Tidak percaya Dia tidak berseru Tidak berseru Dia tidak selamat Jadi saudara Di sini Kalau tidak dengar Tidak selamat Tidak terhindarkan Saudara Dan Fakta ini Yang mendasari Pengutusan misionaris Ketempat-tempat Yang belum pernah Dijangkau Oleh Angel Kemarin Saya melihat Sebuah film Bukan film Tentang menceritakan Misionaris Sebetulnya Tapi Itu Tercakup Secara tidak Di sengaja Karena orang ini Menceritakan Tentang Papua Dia sendiri Bukan Kristen Dia maunya Menunjukkan kehidupan Di sana Dan bagai Tapi lalu Karena di situ Ada misionaris Dan bagai Maka Otomatis tercakup Semua Misionaris Misionaris Sudah lah Kenapa Mau masuk hutan Belantara Tempat-tempat Terpencil Di Papua Di tempat-tempat Yang Sangat-sangat Primitif Bahkan Yang masih Kanibal Dan sebagainya Mengapa Seandainya Orang yang Tidak pernah Dengar Injil Bisa selamat Yang Tidak usah Saja Di Injil Tapi Karena Kita semua Percaya Bahwa Yang tidak Pernah Menengar Injil Akan binasa Maka Kita harus Jangkau Seadanya Orang yang Bisa Dijangkau Maka Misionaris Lah Mau Masuk Ketempat-tempat Yang seperti itu Mereka Menderita Luar Biasa Menginjil Supaya Orang itu Menengar Injil Dan Lalu bisa Ada kesempatan Untuk selamat Karena Kalau mereka Tidak Dengar Tidak Bisa selamat Ini Taki pertama Taki kedua Dalam Rumah 2 E12 Sebab Semua orang Yang berdosa Tanpa Hukum Taurat Akan binasa Tanpa Hukum Taurat Dan Semua orang Yang berdosa Di bawah Hukum Taurat Akan Dihakimi Oleh Hukum Taurat Bagian Awalnya Yang saya Tekankan Semua orang Berdosa Tanpa Hukum Taurat Akan Binasa Tanpa Hukum Taurat Orang Yang Tanpa Hukum Taurat Kalau Dalam Zaman Perjanjian Lama Hukum Taurat Diberikan Di luar Israel Tanpa Hukum Taurat Bagaimana Nasi Mereka Dikatakan Binasa Tanpa Hukum Taurat Apa Artinya Pokoknya Binasa Nomor Satu Binasa Binasa Binasanya Binasanya Dia Bukan Karena Penghakiman Berdasarkan Taurat Jadi Tanpa Hukum Taurat Karena Tidak Mungkin Tuhan Menghakimi Orang Berdasarkan Taurat Kenapa Taurat Aku Tidak Podos Tidak 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 Tanya Itu Tapi Tau Juga Biar Kamu Tidak Tidak Taurat Kamu Punya Hukum Hati Taurat Dihakim Berdasarkan Hati Taurat Pada Waktu Kamu Bunuh Orang Disini Hati Taurat Berbicara Melalian Kamu Kamu Abaikan Taurat Ini Hati Bicara Kamu Abaikan Taurat Tetap Binasa Karena Ada Dosan Dan Taurat Selamat Analoginya Dalam Zaman Berjanjian Baru Orang Yang Tidak Menengar Injil Akan Bidas Tanpa Injil Bidas Tanpa Injil Pokoknya Bidas Tanpa Injil Kenapa Aku Taurat 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 Dia punya Hati Taurat 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 Banyak Taurat 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 Makin Banyak Terang Makin Berat Hukumannya Selalu Terumusnya Makin Banyak Terang Makin Besar Tanggung Jawab Makin Banyak Terang Makin Besar Hukuman Pada Waktu Terang Taurat Tidak Dipedulikan Mari kita Lihat Ayatnya Dalam Lukas 12 47 48 Ada pun Hamba Yang Tau Tau Ya Akan Kena Tuhannya Tapi Yang Tidak Mengadakan Persiapan Atau Tidak Melakukan Apa Yang Dikendaki Tuhannya Ia Menerima Banyak Pukulan Kalau Tau Lalu Nanggar Banyak Pukulan Tapi Barang Siapa Tidak Tau Akan Kena Tuhannya Dan Melakukan Apa Yang Harus Menatang Pukulan Ia Akan Menerima Sedikit Pukulan Tau Maka Sedikit Pukulan Tau Sengaja Jelas Hukumannya Lebih Lalu Diberikan Prinsip Yang Berlaku Umum Dalam 48B Setiap Orang Yang Kepadanya Banyak Diberi Daripadanya Akan Banyak Dituntut Dan Kepada Siapa Yang Banyak Dipercayakan Daripadanya Akan Lebih Banyak Lagi Dituntut Jangan Jangan Banyak Diberikan Jadi Kutuk Yang Lebih Hebat Daripada Kalau Tua Berkat Itu Kampun Keempat Hukuman Tuhan Pada Orang Orang Ini Orang Dunia Sangat Mengerikan Dan Neraka Sangat Mengerikan Jangan Main Main Dan Menikmati Keseksian Marilyn Monroe Dengan Kompor Menyalah Di bawah Pantak Jodera Neraka Itu Mengerikan Saya Tidak Main Main Dengan Neraka Dari Mana Kita Melihat Bahwa Neraka Mengerikan Pertama Jodera Ini Terlihat Dari Poin A Ini Kristus Pun Jadi Takut Pada Waktu Taman Getsemani Dan Kita Lihat Apa Yang Sebab Dia Takut Mari Kita Baca Tekstnya Dalam Lukas 22 Ayat 41 Sampai 44 Kemudian Ia menjauhkan Dari Mereka Kira-kira Sepelempar Batu Jaraknya Lalu Ia Berhutup Dan Berdoa Katanya Ya Bapakku Jikalau Engkau Mau Ambil Cawan Ini Cawan Hukuman Cereyah Cawan Murka Alam Ambil Cawan Daripadaku Tapi Bukan Gendakku Melainkan Gendakmu Yang terjadi Maka Mereka Menampakkan Dikepadanya Untuk Memberi Kekuatan Kekuatan Ia Sangat Ketakutan Dan Mereka Cukup Berdoa Peluknya Menjadi Seperti Darah Yang Bertatasan Ketanah Saya Tekankan Dia Sangat Ketakutan Cari Dalam Alkitab Saudara Di Bagian Malesan Lain Di Tempat Ini Dalam Kasus Ini Yesus Takut Dimana Dia Nggak Api Herodes Dia Takut Dia Sebut Dengan Istilah Serigala Kalau Tersama Indonesia Dalam Bahasa Inggris Fox Rubah Dia Menghadapi Toko-toko Agama Yahudi Akhli Tawal Orang Farisi Sanhedrin Sadhukis Dan Banyak Mana Pernah Dia Takut Mau Dibunuh Mau Dia Tidak Takut Dia Ditangkap Dia Takut Mau Ditangkap Kencing Kencing Begitu Ya Akulah Dia Yang Nangkap Geblak Semua Sampai Dia Nggak Mundur Dan Nggak Lari Di Hadapan Mahkamah Agama Atau Dia Takut Tentang Dari Tantar Dia Calok Kalau Kesalah Tunjukkan Salahku Kenapa Kau Tampar Aku Kalau Kau 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 Orang Takut Tidak Dia Tentang Tentang Pilatus Dia Takut Dia Bahkan Katakan Waktu Pilatus Berkata Aku Tidak Mau Bicara Aku Yang Punya Kuasa Atau Membedaskan Atau Menyalipkan Yesus Nya Jawab Kuasa Tidak 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 Diberikan Dari Atas Dia Tidak Tidak Pernah Sudara Mulai Lahir Sampai Dia Mati Hanya Dalam Kasus Ini Tergumuran Di Taman Gajaran Dia Takut Why Mengapa Di 14 Etika Tiga Mengatakan Kata-kata Ini That He Perhaps Here In Gatsamani See This Tidak Of God Because Of Our Sin Coming Mungkinkah Ia Disini Di Gatsamani Melihat Datangnya Gelombang Pasang Atau Tsunami Murka Allah Karena Dosa Kita Jadi Murka Allah Dikambarkan Seperti Tsunami Tsunami Menakutkan Luar Biasa Dan Yesus Kayaknya Melihat Wah Gelombang Pasang Tapi Ini Bukan Air Murka Allah Kayak Gelombang Pasang Yesus Yang Gak Pernah Takut Bisa Takut Melihat Murka Allah Menunjukkan Secara Jelas Betapa Hebatnya Dan Betapa Mengerikannya Murka Allah Dan Otomatis Hukuman Allah Kalau Kita Masuk Neraka Bukti Kalau Mengerikan Atau Hebat Orang Orang Lebih Ingin Ditimbun Gunung Daripada Menghadapi Murka Allah Itu Kita Baca Dua Teks Ini Pertama Lukas 23 30 Maka Orang Akan Mulai Berkata Untuk Lama Lama Kami Dan Bukit Timbun Lama Kami Sejarah Dengan Itu Wahyu 6 15 16 Dan Raja Raja Di Bumi Dan Pembesar Pembesar Serta Parwila Dan Orang Orang Kaya Serta Orang Orang Berkuasa Dan Semua Budha Serta Orang Merdeka Bersembunyi Dalam Gua Gua Dan Cerah Batu Karang Di Yesus Kasih Ya Sekarang Tidak Karena Saat Dia datang Kedua Kalinya Terhadap Orang Orang Yang Tidak Berjaya Yang Saat Itu Ada Keadilannya Murkanya Dan Orang Orang Itu Begitu Takut Kalau Orang Keamburan Gunung Takutnya Setengah Mati Tapi Dibandingkan Dua Hal Ini Menghadapi Murka Allah Murkanya Ada Domba Dan Keamburan Gunung Mending Keamburan Gunung Asal Terhindar Dan Ada Gunanya Keamburan Gunung Murkanya Tetap Ngamburi Laki Murka Ini Tidak Bisa Lepas Tapi Mereka Berharap Keamburan Lepas Tapi Menunjukkan Betapa Mengerikannya Sampai Mereka Benih Keamburan Gunung Murka Allah Itu Luar Biasa Jadi Sudah Hati-hati Dengan Allah Kasih Allah Kasih Pada Saat Ini Sudah Murkanya Yang Ada Terhadap Orang-orang Berdosa Yang Tidak Mau Terima Kecu Selamat Dan Hukuman Dineraga Digantarkan Orang-kitab Suci Dengan Api Ulat Bangkai Kegelaman Yang Pada Bekat Semuanya Mengerikan Api Tidak Usah Diomong Sudah Saya Kira Jelas Sangat Jelas Karena Api Itu Sakit Bukan Ulat Bangkai Set Istilahnya Saya Laki Sudah Saya Takut Cuma Set Makan Mangga Ada Set Set Buang Ini Cote Sedikit Kemakan Masih Ada Set Set Saya Tidak Takut Set 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 Cuma Sat Dua Tiga Atau Sepuluh Set Triliun Triliunan Lalu Kerubuti Saya Dari Atas Bawa Muka Belakang Mata Hidung Mulut Lopeng Semua Dimasuk Dan Dikerogoti Saya Tidak Pertanya Ada Laki Perempuan Banci Atau Siapapun Yang Tidak Takut Pada Sedat Yang Modal Seperti Itu Dan Sedat Tidak Bisa Mati Itu Yang paling Bagus Sedat Sedat Tidak Bisa Mati Nanti Tidak Bisa Mati Kegelapan Yang Paling Bekat Gelap Enak Tidur Iya Satu Malam Barang Terus Gelap Malam Ganti Malam Minggu Ganti Minggu Bulan Kali Bulan Gelap Terus Tangan Taruh Buka Sedara Sedara Terus Dalam Bekara Seperti Itu Sedara Itu Mengerikan Luar Biasa Jadi Tiga Mengamaran Tiga Mengerikan Jelas Sekali Hukuman Tuhan Mengerikan Poin D Begitu Beratnya Hukuman Itu Sehingga Petrus Tidak Bisa Mengungkapkannya Dengan Kata Kata Dan Dia Hanya Memberikan Pertanyaan Pertama Bagaimanakah Kesudahannya Dengan Mereka Yang Tidak Pertanyaan Injil Allah Bagaimana Kesudahannya Begitu Mengerikan Dan Ditulis Bagaimana Kesudahannya Jelas Negatif Sekali Tapi Dihungkapkan Poin Kedua Apakah Yang Terjadi Dengan Orang Fasih Tuhan Berdosa Ini 18B Sudara Terjemahannya Kita Sebetulnya Tidak Hurufi Apakah Yang Akan Terjadi Dengan Orang Falsih Dan Orang Berdosa Terjemahannya Terjemahannya Jentel Rupiah Where Shall The Ungodly And The Sinner Appear Dimana Orang Jahat Dan Berdosa Akan Muncul Kayaknya Digambarkan Pada Waktu Kayaknya Ilang Lalu Pasti Muncul Di Satu Tempat Dimana Munculnya Ini Penggambarannya Oleh Ayat Ini Albert Berkata Demikian Dimana Mereka Akan Muncul Saya Menjawab A Mereka Akan Muncul Di Suatu Tempat Mereka Tidak Akan Berhenti Ada Pada Waktu Mereka Meninggalkan Dunia Ini Mati Dan Berarti Musnah Tidak Seorang Pun Mereka Akan Dimusnah Atau Di Di Keberadaannya Dan Sekalipun Mereka Hilang Dari Dunia Ini Mereka Hilang Dari Dunia Dan Tidak Disini Lagi Tapi Mereka Akan Muncul Di Bagian Lain Dari Alam Semesta Ini Mungkin Bukan Termasuk Alam Semesta Sudah Tapi Tidak Tersebut Tanya Sudah Terpaksa Digunakan Istilah Ini Poin Mereka 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 Akan Muncul Di Kursi Penghakiman Sama Seperti Orang Orang Lain Untuk Menerima Hukuman Sesuai Dengan Tindakan Tindakan Yang Dilakukan Di Dalam Tubuh Dari Sini Terlihat Bahwa Disana Akan Ada Suatu Keadaan Dari Hukuman Yang Akan Datang Tawa Hukuman Jat Akan Kekal Karena Itu Adalah Lawan Kata Dari Apa Yang Dimaksud Dengan Selamat Atau Diselamatkan Tidak Pernah Akan Datang Waktu Dimana Akan Dikatakan Bahwa Mereka Selamat Atau Diselamatkan Tapi Jika Demikian Hukuman Mereka Harus Gekal Sudah Mereka Akan Muncul Di Suatu Tempat Bukan Hilap Saksi Yofa Berkata Orang Dimusnahkan Kita Tidak Percaya Itu Ayat Ini Harus Dibuang Dari Alkitab Ayat Tentang Neraka Dibuang Dari Alkitab Kalau Memang Mereka Benar Saya Percaya Alkitab Bicara Tentang Neraka Hukuman Gekal Dan Orang Berdosa Merdi Muncul Pengadilan Muncul Di Neraka Dan Mereka Disalah Selama Lamanya Hukuman Gekal Juga Tidak Dipercaya Oleh Saksi Yofa Allah Kasih Tidak Berikan Hukuman Gekal Alkitab Bilang Allah Kasih Tapi Allah Itu Adil Dan Dia Beri Hukuman Gekal Dan Saya Percaya Itu Jadi Kalau Ada Masuk Neraka Dan Ada Waktunya Dimana Tuhan Bicara Dan Berkata Hukuman Sudah Cukup Tak Muntas Tak Angkat Tak Masuk Surga Sekarang Tidak Ada Ayat Manapun Bicara Model Seperti Itu Segali Neraka Selama Lamanya Neraka Sekali Surga Selama Lamanya Surga Ada Jurang Di Antara Tidak Bisa Diseberangi Sekarang Poin E Dalam 1.4.17.18 Itu Peter Sebetulnya Melakukan Perbandingan Kalau Orang Benar Haja Pada Waktu Diakim Oleh Allah Harus Mengalami Hal Hal Yang Sangat Berat Sehingga Dikatakan Hampir Hampir Tidak Diselamatkan Bagaimana Jadinya Dengan Orang Dunia Berdosa Dan Tidak Punya Juruselamat Atau Penabuh Dosa Ini Perbandingannya Ya Selas Lebih Parah Kan Bulbet Commentary Alangkah Hebatnya Api Pendisiplinan Dan Air Kesedihan Yang Harus Mereka Lalui Untuk Masuk Dalam Kerajaan Jika Jika Adalah Apa Yang Harus Ditanggung Oleh Anak Anak Allah Bagaimana Dengan Mereka Yang Bukan Miliknya Jika Begitu Berat Tangan Kasih Yang Menghajat Dan Mendidik Bagaimana Wujudnya Dengan Penghakiman Dan Kemulkaan Nanti Tangannya Yang Menghajat Jadi Berat Lebih Lebih Ini Menghukum Menghak Ini Jauh Perbandingannya Buat Komentari Lagi Jika Itu Dimulai Pertama Pada Kita Kalau Petrus Menunjuk Kepada Dirinya Sendiri Dan Orang Orang Yang Dianyai Kepada Siapa Yang Menulis Itu Hanya Dimulai Pertama Pada Mereka Itu Tidak Akan Tetap Tinggal Pada Mereka Ingat Kalau Saudara Dia Ajar Tuhan Itu Hanya Dimulai Tapi Tidak Akan Tetap Tinggal Pada Kita Itu Akan Diberikan Kepada Mereka Yang Tidak Mentati Injil Allah Dan Bagaimana Kita Boleh Mengerti Dengan Kekeraatan Yang Bertambah Atau Lebih Hebat Karena Pertanyaannya Ditanyakan Sebagai Suatu Ancangan Bagaimanakah Kesudahannya Dengan Mereka Yang Tidak Percaya Mereka Mengalami Permulaan Dari Badai Bagaimana Pengalaman Mereka Terhadap Siapa Badai Itu Yang Mengumpulkan Kekuatan Bagaimana Berlanjut Bagaimana Meledak Dengan Seluruh Kemarahannya Jadi Memang Badai Sifatnya Badai Badai Misalnya Disini Ada Pulau Besar Badai Menghantam Dia Dia Mengumpulkan Kekuatan Dari Laut Dari Sana Hantam Ini Masih Dengan Kekuatan Yang Tidak Kala Kuat Lalu Dia Melalui Laut Lagi Waktu Dia Melalui Laut Ini Air Yang Menguat Bagainya Itu Menambah Kekuatan Badai Itu Sehingga Pada Waktu Mencapai Darat Selanjutnya Badainya Lebih Hebat Lagi Kalau Darat Besar Sekali Seperti Benua Dia Tidak Bisa Lebih Hebat Terus Lagi Dia Melewati Darat Dia Tidak 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 Tapi Melewati Laut Dia Meningkat Jadi Kalau Ada Pulau Disini Kekuatan Badai Dan Badai Yang Lain Ini Alamat Tidak Baik Untuk Darat Yang Is Hebat Yang Disana Lebih Hebat Itu Disini Kekuatan Jadi Kategori Lima Hancur Memburkan Segala Sesuatu Jadi Kalau Badai Permulaannya Hebat Bagaimana Yang terkena Badai Lanjutannya Yang Sudah Mengumpulkan Kekuatan Full Sepenuhnya Bagaimana Pohon Kelima Dan Terakhir Karena Sudah Kau Saudara Bukan Orang Kisten Dan Bahkan Juga Kau Saudara Adalah Orang Kisten KTP Cepat Bertombat Dengan Datang Dan Percaya Kota Kristus Bukan Tuhan Dan Juru Selamat Sudah Hanya Memikirkan Saya Banyak Dosa Saya Tidak Bisa Merebus Dosa Sendiri Percaya Pak Kristus Pada Waktu Dia Menderita Dan Mati Dia Menggantikan Saya Memikul Hukuman Dosa Saya Saya Percaya Itu Dengan Sung-sung Selamat Kesimpulan Atau Penutup Sudah Adanya Penghakiman Allah Ini Menyebabkan Pertama Sudah Kita Sudah Percaya Harus Penguduskan Diri Supaya Tidak Kena Hajaran Itu Dan Jangan Mundur Dari Tuhan Jangan Menurut Orang Dunia Dengan Pemikiran Enak Jadi Mereka Nasib Mereka Tidak Bagus Jangan Tidak Kuduskan Diri Tidak Peduli Pernitanya Bagaimanapun Hidup Makin Kudus Kedua Bagi Yang Belum Percaya Cepat Percaya Sebelum Terlambat Saudara Tidak Tau Kapan Jura Mati Nanti Malam Juga Bisa Besok Juga Bisa Lagi Satu Jang Bisa Lagi Sepuluh Tahun Bisa Apa yang Menjamin Saudara Besok Masih Itu Ada Menjamin Tidak Ada Jadi Kalau Saudara Belum Kristen Belum Sungguh Percaya Kristus Jangan Tunda Satu Tidak Cepat Percaya Kristus Sebelum Terlambat Tuhan Tuhan Memberkati Saudara Amin Mari kita berdoa Bapak di syurga Terima kasih Kota Pimpin Cetai berkati Yang sepanjang Acara firman Bagi yang Belum Percaya Apakah Yang di ruangan Ini Atau Yang menonton DVD Atau Youtube Kami berdoa Supaya Mereka Yang belum Percaya Ini Sadar Bahaya Yang begitu Besar Dan mengerikan Yang menantikan Mereka Dan mereka Bisa Percaya Kristus Dan Diselamatkan Bagi Kami Yang sudah Percaya Dan kami Ada Dalam Pajaran Tuhan Pendisiplinan Tuhan Yang memang Terasa Tidak Enak Tolong Kami Sadar Bahwa Itu Dilakukan Dalam Kasih Dan Untuk Kebaikan Kami Tolong Kami Tidak Marah Sebaliknya Setia Dan Introspeksi Memuduskan Hal-hal Kotor Membuangnya Sehingga Kami Hidup Makin Lama Makin Sesuai Kendak Tuhan Dan Makin Bisa Menyenangkan Memuliakan Tuhan Terima kasih Bapak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Terima kasih